Rumah di Stanford Citralen Utama ini harganya 9,5 M karena dia full marmer dan full furnish. Kita lihat ya! Rumah dengan dimensi 12x22 ini sudah punya karport untuk 2 mobil dan masih punya garasi untuk 1 mobil. Kita naik ya! Di sini adalah area taman depannya dan punya area entrance. Di area entrance sendiri ini kita bisa lihat ada 2 pilar yang menyanggah rumah ini memiliki kesan mewah. Dan lantainya ini yang bikin mewah ya teman-teman. Dari depan rumah semuanya sudah menggunakan lantai marmer. Yuk kita masuk ke dalam. Pintu utamanya ini double door dan menggunakan material kayu. Area depan sini bisa kita jadikan sebagai area ruang tamu ya teman-teman. Dan di lantai 1 ini ada 1 kamar mandi di bawah tangga sini bisa untuk tamu. Di sini ada wastafel dan kloset. Dan di lantai 1 ini juga punya 1 kamar tidur yang lengkap dengan kamar mandi di dalam. Kita lihat ya! Kamar tidur ini memiliki ukuran yang cukup luas. Di sini sudah ada kasurnya dan juga sudah ada lemari baju. Rumah ini dijual full furnish teman-teman. Jadi apa yang kalian lihat semua furnishnya ini sudah di include dari harga ya. Dan dia juga punya kamar mandi dalam lengkap dengan showernya yang besar. Kemudian keluar dari kamar sini. Area depan sini bisa kita jadikan sebagai area untuk lemari sepatu ataupun lemari tas-tas ya teman-teman. Di sini ada area pantry atau dapur kering. Sudah dilengkapi dengan meja bar. Meja bar ini ukurannya cukup besar teman-teman. Di sini sudah ada rak untuk minuman-minuman dan juga untuk microwave-nya. Kemudian di sini juga sudah ada sink. Dan di samping sini adalah area dining room. Area dining room ini besar bisa untuk 6 seater teman-teman. Dan di belakang sini adalah area service yang terpisah. Area service ini tembus dari tadi pintu garasi sana. Ada area untuk ART juga area dapur kotor. Di samping belakang sini juga masih ada tangga putar untuk menuju area jemur pakaian ya teman-teman. Kemudian di depan area dining room sini adalah area living room yang bisa digunakan untuk nonton bareng keluarga. Di area living room ini sudah dikelilingi dengan jendela pintu kaca yang sliding teman-teman. Ini semua bisa dibuka mengarah ke area open space. Di sini keliling dan semuanya ini terbuka ya teman-teman. Jadi udara dan pencahayaan di rumah ini enak banget. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya ya teman-teman. Mewahnya rumah ini benar-benar terasa sampai di area tangga sini ya. Anak tangganya ini menggunakan material black marmer teman-teman. Jadi kelihatan mewah banget. Dan hand railingnya ini menggunakan stainless. Kemudian to railingnya sendiri menggunakan kaca temper. Di area tangga sini meskipun anak tangganya berwarna hitam tapi area tangga tetap kelihatan terang karena dia punya kaca yang besar ya teman-teman. Dan ini adalah kamar anak yang ada di lantai 2. Ini adalah kamar anak kerempuan pasti karena desainnya ini berwarna pink. Sudah lengkap dengan backdropnya dan juga ada wardrobe di sini teman-teman. Sudah ada meja rias dan TV. Juga ada kamar mandi dalam yang lengkap dengan wastafel, kloset, juga shower. Sekarang kita lihat kamar anak yang satu lagi ya. Untuk kamar anak yang satu ini ukurannya lebih besar karena bisa dimasuki untuk 2 double bed begini ya teman-teman. Dan ini pasti kamar anak laki karena desainnya monokrom hitam. Lengkap dengan lemari bajunya juga. Juga punya kamar mandi di dalam, sudah ada kloset, shower dan juga wastafelnya. Di area depan sini teman-teman bisa kita jadikan sebagai area nonton TV dan juga di sini bisa kita jadikan sebagai area belajar anak ataupun ruang kerja. Cukup besar ini teman-teman ukurannya. Dan yang paling spesial adalah sekarang kita masuk ke kamar utamanya. Di kamar utama ini kita bisa lihat ya teman-teman ukurannya sangat besar sekali. Di kamar utama ini kita bisa menggunakan kasur ukuran king face dan sudah dilengkapi dengan backdrop juga ada drop silingnya. Dan di depan kasur sini kita ada partisi teman-teman menggunakan cutting laser. Bisa digunakan backdrop TV juga dibaliknya ini adalah meja rias. Meja rias ini juga sudah dilengkapi dengan kabinet dan puff untuk kita rias wajah ya. Dan di sini juga ada area walking closet yang sudah dilengkapi dengan wardrobe 14 film tuh teman-teman. Ini sangat besar sekali untuk koleksi pakaian kalian juga koleksitas kalian. Kemudian di sini ada kamar mandi yang mewah banget karena full dengan marmer dindingnya ya teman-teman. Dan waspapelnya sendiri ini bagian top tablenya sudah menggunakan granit juga dilengkapi dengan kabinet. Ada orinoir, toilet dan juga punya double shower teman-teman. Semuanya lagi-lagi full marmer. Selain itu di kamar mandi utama ini dia punya batak. Oke buat kalian yang mau survei langsung rumah ini, lihat mewahnya rumah ini kayak gimana. Kalian bisa langsung janjian sama Tristi. Klik link di bio ya. See you. Selamat menikmati. Selamat menikmati.